Intro Sejumlah pejabat Eslon 2 atau Kepala OPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Parewan mengikuti seleksi MTK 3 eksekutif di kantor bupati setempat beberapa hari yang lalu. Pasalnya rencana tahun ini, Pemerintah Kabupaten Padang Parewan akan mengutus salah satu pejabatnya untuk menjadi kafilah dalam MTK 3 provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan di pertengahan bulan Juni nanti di Kota Solo. Dari keteran sekretaris daerah Padang Parewan, Jom Priyadi Seleksi MTK untuk tingkat eksekutif ini, hal yang baru bagi pemerintah tempat. Pada MTK tingkat eksekutif sebelumnya belum ada satu pejabat yang mengikuti lomba tersebut. Mudah-mudahan dengan ada seleksi di bulan Ramadan ini, pejabat yang diutus nantinya bisa memberi harum Kabupaten Padang Parewan. Menurut Jom Priyadi, lomba MTK tingkat eksekutif tersebut rencana akan terus dilaksanakan setiap tahun karena akan memberi semangat pejabat daerah untuk terus mempelajari dan membaca Al-Quran. Lomba untuk eksekutif SL2 atau pejabat tinggi pertama ini, ini sebelumnya kita memang belum pernah mengikuti dan ini suatu hal yang bagus dan positif tentunya dalam rangka memang memkembangkan pembacaan ayat suci Al-Quran ini tidak hanya di kalangan masyarakat umum tapi juga di kalangan eksekutif juga, penjabat-penjabat juga. Nah ini tentu suatu hal yang perlu kita dorong dan kalau bisa kita nanti memprogramkan setiap tahun kita adakan. D. Padang Pareman, D. Kagus Priyadi, AN News melaporkan.